Ya tapi menjadi bagian dari jalan-jalan musuh saya Menantu saya akan main drum, pastinya lah Jadi nanti di atas panggung ada Bakal ada persembahan khusus untuk almarhum Doni Su Oh iya pasti, saya kehilangan sekali Doni Fiandra bukan hanya sahabat bermusik yang lama Tapi juga ke kakak, jadi kepergian beliau Sangat cepat sekali kemarin ini Sejak saya tengok di rumah sakit tanggal 6 Yang lalu, pas masuk pertama kali di rumah sakit Pak Merwati Pastinya akan ada lagu khusus yang akan kami disembahkan Tapi bukan hanya untuk Doni Tapi orang-orang yang sangat-sangat penting Dalam perjalanan hidup saya yang sudah pergi meninggalkan saya Ternyata ku, yang utama adalah ayah saya sendiri Ada puluhan posisi, penyanyi, kamaran yang di belakang layar Yang sudah banyak sekali mendukung saya sebagai musisi dan menjadi bagian dari perimbangan bisnis saya Kalo boleh tau lah gua apa? Wah ga boleh, ga boleh Ini soalnya sesuatu yang spesial banget Kak Dira dulu kan sebetulnya ada perubahan mungkin? Wah ada, jadi gini saya kenal Demas dari dia manggil saya mas, manggil saya aku, manggil saya ayah Jadi emang ada perubahan yang besar Tapi ada satu hal yang ga berubah, dia bermain drum yang luar biasa Jadi dia memang orang semuanya instrumentalis ya Beberan ada drummer, bisa main dalam musik, dengan musikal yang sangat tinggi Saya sangat bangga mempunyai lantus seperti dia Jadi saya sangat looking forward untuk bisa mampu ngomongnya Berarti salah satu kado istimewa juga mas ya Di konser ini ya Salah satu kado juga mas Salah satu kado juga mas Termasuk menyetujui Demas sebagai menantu itu karena pertimbangan sudah mengenal lama juga Ah iya saya bermusik dengan Demas kan sebelum dia Waktu dia dekat dengan apa ya Jangan lupa subscribe ya